Hari pertama pencairan uang tunjangan Herai atau THR bagi para pensiunan pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri. Pemisah kantor Pol Sukabumi sejak Jumat pagi dipadati ratusan pensiunan yang akan mencairkan THR dari pemerintah. Para pensiunan tersebut antusias meski harus antri berjam-jam menunggu pencairan. Ratusan pensiunan pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri sejak pagi tadi sudah membadati kantor pos cabang Sukabumi untuk mencairkan uang tunjangan Hari Raya. Di wilayah Sukabumi, lebih dari 3.000 pensiunan PNS, TNI, dan Polri yang menerima THR dari pemerintah. Anggarannya mencapai 4 miliar rupiah yang dibayarkan melalui kantor PT. POS Indonesia cabang Sukabumi. Para pensiunan yang menerima uang THR itu disesuaikan pada akhir masa tugas. Pensiunan maupun janda pensiunan yang mencairkan uang THR mengaku senang mendapatkan THR dari pemerintah. Dengan uang THR itu bisa digunakan untuk kebutuhan lebaran. Uang THR ya punya ibu saya, ngantepnya ngantep aja. Alhamdulillah. Kepala kantor PT. POS Indonesia cabang Sukabumi, Tarman menjelaskan. Untuk pembayaran uang THR tersebut, besaran yang dibayarkan sejumlah satu bulan gaji. Dan pembayarannya dibayarkan seluruhnya tanpa ada potongan apapun. Jumlah gaji tingkat persiunan yang dibayarkan pada pensiunan ada sekitar 3 bulan. 3 bulan itu sudah termasuk kota maupun agupaten. Nah sedangkan untuk yang kota sendiri, kalau yang ke-13 untuk pensiunan tas PEN itu ada sekitar 1.500an. Dan yang ASAPI ada sekitar 7.500an. Tahun ini PT. POS Indonesia cabang Sukabumi melakukan pembayaran THR bagi pensiunan PEN, S, TNI, dan PORLI sebesar 4 miliar rupiah untuk wilayah kota dan kabupaten Sukabumi.